Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat datang kembali Ibu Duyana Anela Kurniasari atau Mbak Anela Salam sehat Bapak ini sesen yang kedua sesen yang pertama kita sudah diskusi panjang lebar ya sekarang bawa rekan bahasa Jawanya bahasa Surabaya bawa polo jadi Bapak Ong Andri Jekan Fakultas Teknik Universitas Ujeputra Selamat datang Pak Ong selamat datang kembali Ibu Anela Terima kasih Bapak dalam sesen yang pertama itu sangat seru sekali kita berbicara tentang hidroponik kita berbicara tentang urban farming dan banyak sekali ternyata dari yang kita lihat dari komentar-komentar ini ingin dilanjutkan dan ada satu Pak Bu Anela Mbak Anela Pak Ong ternyata respon dari masyarakat terutama di wilayah kita di peluruhan Pakal Pekamatan Pakal ini sangat antusias sekali dengan program-program itu dan mungkin segera kita realisasi karena pemingatan Oke kalau di sesi pertama kita diselesaikan tentang implementasi urban farming karena kita juga di perkotaan ya itu sangat relevan sekali agri-industri berwaisi suku urban farming karena keterbatasan lahan maksudnya dan hidroponik awalnya itu dirintis oleh dosen sekarang sudah dikembangkan oleh mahasiswa ya ah mulai mencapkan lahan mencari pipit merawat memanen sampai menjual hasilnya dengan demikian apakah mahasiswa itu sudah diajarkan agro-industri atau entrepreneur di bidang agribisnis ya sejak dini sejak mulai mereka masuk di kuliah di fakultas pertanian UIP baik terima kasih Bapak jadi selama ini kami ketika membangun greenhouse kemudian mengembangkan hidroponik salah satu dasar kita adalah kurikulum jadi memang kurikulum yang kita gunakan saat ini adalah salah satu yang ada itu CPL nya adalah menja agro-industri seperti itu jadi harapan kami mahasiswa ini tidak hanya outputnya bukan hanya sebagai istilahnya pegawai saja atau mungkin sebagai karyawan saja tidak tapi harapan kami outputnya mereka ini menjadi entrepreneur di bidang agro-industri seperti ini sangat menarik sekali kalau begitu jadi orientasinya sesuai dengan program sisinya adalah agribisnis ya jadi orientasinya menciptakan entrepreneur di bidang agro-industri sangat menarik sekali memang konsennya yang karena kita di Surabaya ya mungkin ke arah urban farming karena kita terbatas lahan gitu ya oke Mbak saya kemarin ketemu dengan beberapa teman di wilayah daerah kita ya mereka mempertanyakan ya kira-kira ini secara teknis estimasi biaya investasinya berapa sih untuk satu plan yang dibahasan mereka satu plan ya yang kedua adalah model kerjanya bagaimana apakah apa sorry maaf berapa model kerjanya apakah bisa bisa visible untuk untuk berhormat yang berhormat pada bisnis bukan hanya untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan saja mungkin berhitungnya begitu karena tadi backgroundnya kan agro-industri entrepreneur di bidang agro-industri gimana kira-kira Mbak jali pengalaman selama ini jadi untuk ini untuk pengantar Bapak ya saya sebelumnya sudah sempat melakukan riset bahwa kita di tahun 2019 akhir sampai 2020 sampai sekarang itu kan kita terserang dari pandemi COVID-19 yang hampir semua sektor itu mengalami penurunan hingga arah negatif bahkan sampai koleks kita semua juga merasakannya menurut Wakil Menteri Keuangan pada tahun 2021 ada satu sektor itu naiknya ke arah positif yaitu sektor pertanian biasanya sektor pertanian itu naik 3-4% tapi selama pandemi ini naik 1,3-1,8% ini menunjukkan bahwa sektor pertanian ini sangat menjanjikan artinya tidak terimpas dampak secara langsung dengan adanya pandemi ini ya dia malah arah naiknya itu ke atas Bapak positif padahal usaha-usaha yang lain bidang-bidang yang lain turun betul sekali apalagi misalnya kita tahu di mall setelah turun, pariwisata turun, agro-industri malah naik naik 1,3-1,8% sektor yang lain banyak yang turun minus di bawah 0 seperti itu masih bertahan katakanlah kurang lebih 2% ya betul sekali nah untuk investasi sendiri misalnya begini ini masyarakat menanyakan bahwa kalau kita berinvestasi disana berusaha disana kira-kira biaya investasinya berapa sih kira-kira sih satu plan apa istilahnya satu plan atau satu instalasi misalnya untuk hidroponik oke baik saya coba menjabarkan Bapak ya ini sederhana saja mungkin untuk skala rumahan dulu nah ini biasanya kalau di greenhouse kami kami ini membuat satu instalasi berbentuk vertikal kemudian oh maaf horizontal horizontal dengan jumlah lubang sebanyak 160 satu instalasi 160 nah kemudian itu kita biasanya menggunakan pipa paralon kemudian menggunakan baja ringan sebagai papan meja papannya itu kemudian kita membutuhkan yang namanya pompa air biasanya pakai pompa airnya akuarium gitu gitu ya jadi tidak terlalu pompa airnya betul sekali energi gak selalu banyak itu ya kemudian kita membutuhkan pipa penampung air estimasi kita kemarin kami sudah membuat itu hampir 2 juta satu instalasi jadi gak seberapa besar ya investasinya lalu untuk biaya produksinya gimana biaya produksinya untuk ongkos apa ya modal kerja lah modal kerja jadi biasanya kalau untuk yang kita gunakan itu sebagai media tanam itu istilahnya robbu kita sejauh ini masih menggunakan robbu impor tapi walaupun kita bilangnya robbu impor tapi harganya murah sekali untuk satu lubang itu hanya 300 rupiah kemudian ada kita menggunakan nutrisi yang namanya AB mix itu biasanya kita sekali tanam membutuhkan kurang lebih 1 liter itu harganya hanya sekitar 100 ribu saja bahkan tidak sampai kemudian ada listrik juga tidak terlalu besar Bapak ya karena ini kan listrik kita menggunakan pompa air yang digunakan di akwarium sehingga tidak membutuhkan listrik yang sangat besar ya boleh kami bilang sebulan 45 ribu gitu jadi biaya untuk modal awal untuk penanamannya estimasi sekitar 250 ribu saja belum bibit? sudah termasuk bibit 20 ribu lah kurang itu biasanya satu pak kecil itu hanya sekitar 20 sampai 25 isinya ratusan apapun bibitnya misalnya sawi apa pak coy dan segala macam itu sekitar itu biasanya oriental yang oriental itu seperti pak coy, sawi itu harganya relatif tidak terlalu mahal tapi kalau sudah selada yang dari belanda atau bibit-bibitnya ini empor itu lebih mahal lagi jadi kita pisahkan biaya investasi untuk peralatan dan biaya produksi dalam hal ini dalam modal kerja sekitar 200-250 ribu ya untuk masa panennya berapa? masa tanam sampai panen berapa lama itu? 45 hari bapak 45 hari enggak boleh tahu enggak sih setelah itu kan dijual harga jualnya berapa itu? dengan modal 200 ribu seperti itu ini yang perlu teman-teman podcast bincang seru ya kita sebutnya love friend ya Bapak ya love friend harus tahu bahwa keuntungan ketika kita membudidayakan hidroponik itu cukup besar jadi biasanya dalam satu lubang taruhlah kita menanam pak coy itu kita satu lubang itu bisa mendapat 150 gram hanya satu batang saja kemudian kita oh iya penjualannya per gram bukan per kilo itu sekali karena ini salah satu ini kayak emas ya iya jual hidroponik itu jadi karena hidroponik ini tanaman yang menurut saya spesial karena aman dikonsumsi kemudian rata-rata sasarannya adalah menengah ke atas itu harganya biasanya per 100 gram itu 3 ribu berarti satu kilonya 30 ribu 160 lubang itu berapa kilo kira-kira? itu sekitar 24 kg pengalaman yang kemarin itu panen itu menghasilkan berapa duit? kami dapat uang sekitar 700 ribu hampir 800 ribu katakanlah 800 ribu ya dengan modal 200 ribu berarti marginnya itu 300% betul sekali mengjiurkan Pak Om serius ini harusnya nah itu masih 160 lubang ya bagaimana kalau memiliki 10 instalasi 1.645 hari 45 hari marginnya selisihnya untungnya sekitar 300% begitu itu sangat penguntungan sebenarnya ada dari usaha khas tersebut patut ya kita kembangkan terutama pada masyarakat yang sangat benar sekali nah kalau kita lihat masyarakat itu kan belum melihat ya Mbak Anele bisa nggak ya saya teman-teman lihat di sosial medianya agribisnis ya bisa nggak link-link yang di sana itu dimasukkan dalam deskripsi bincang seru ini boleh boleh kita supaya masyarakat bisa mendapatkan gambaran oh ternyata prosesnya seperti ini hasilnya seperti ini yang penting bagi saya adalah bagi kita atau masyarakat margin tadi ini sangat menarik sangat menarik karena 300% bisnis apa yang 300% kan begitu ya memang marketnya harus di create dulu karena itu yang satu kemarin disampaikan oleh Mbak Anele ada seru pesticide dan itu adalah market tertentu ya jadi kesadaran masyarakat terhadap kesehatan makanan yang kita konsumsi oke sebelum break kita lanjutkan eh kita terus sebelum break mungkin tadi ada beberapa hal yang perlu perlu sentuhan-sentuhan dari teman-teman dari fakultas teknik ya terutama pada penggunaan energi selama ini kan konvensional ya hanya listrik tadi jam itu sudah banyak yang kedua adalah tidak ada instalasi-instalasi yang lain yang dibutuhkan tapi saya mendapatkan informasi bahwa kebutuhan-kebutuhan ini mengelengkapi kebutuhan ini jadi dari seru pesticide dengan urban farming dengan seru pesticide ada penggunaan-penggunaan energi baru terbarukan salah satunya untuk energinya pompa tadi ya ataupun hitungan suhu dan segala macam ini Pak Aung kapan diajak kolaborasi antara agribisnis dengan fakultas teknik ini Pak? iya Bapak terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan jadi kami sudah memulai Bapak kolaborasi dengan apa prodi agribisnis ya di dalam pengembangan sistem hidroponik ya nah di dalam sistem hidroponik sendiri itu kan tadi memerlukan pengendalian yang apa yang harus akurat dan sebagainya nah ini ada Bapak satu teknologi namanya IOT atau Internet of Things kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah internet untuk segalanya nah ini konsep ini itu sebenarnya memanfaatkan konektivitas dari internet untuk berbagi informasi berbagi data kemudian melakukan apa kontrol remote terhadap sistem phishing yang mana sistem phishing ini seperti sistem hidroponik tersebut nah bagaimana peran IOT di dalam sistem hidroponik itu sendiri nah dengan menggunakan internet opting atau IOT itu aktivitas-aktivitas pengendalian tersebut itu bisa dilakukan secara real time dari jarak jauh kemudian tidak perlu berada pada area sistem hidroponik tersebut gitu artinya tidak konvensional ditungguin kalau dulu kita tahu ya waktu waktu ada masih ada persawahan ada orang-orangan sawah sampai bahasa ini itu sekarang tidak perlu ya ya tidak perlu Bapak jadi petani sistem hidroponik smart hidroponik itu bisa melakukannya tidak harus ada area tidak menarik smart hidroponik jadi istilah setelah saya ketemu dengan Bu Anela, Pak Ong jadi hidroponik zero pesticide sekarang ada smart hidroponik sangat menarik tapi panjang masih ya masih panjang diskusi-diskusi kita baik-baik kita update sender-sender ya baik kembali lagi Pak Ong tadi sudah jelaskan sampai ke IOT ya IOT tapi sebelum ke arah sana ada beberapa riset yang diaplikasikan untuk mendukung program hidroponik tersebut salah satunya adalah wind turbine maaf dua ya wind turbine dan panel surya nah pertanyaan saya adalah untuk kepentingan apa sih panel surya dan wind turbine ini iya baik Pak energi listrik yang digunakan untuk mengoperasikan smart hidroponik tadi itu kan membutuhkan energi listrik Pak seperti untuk apa mengoperasikan pompa air kemudian mengatur suhu udara dengan menjalankan ex-house kemudian mengendalikan sistem apa ini PH air dan sebagainya itu kan menggunakan energi listrik nah energinya listrik ini sudah tidak lagi dari energi PLN Bapak jadi sudah memanfaatkan dari energi listrik dari energi baru terbarukan yaitu khususnya pada sumber energi kecepatan angin dan sumber energi radiasi sinar matahari Pak seperti itu oh jadi energi yang digunakan untuk mengoperasikan hidroponik nanti bukan dari listrik PLN ya iya sumbernya dari energi baru terbarukan yakni wind turbine dan panel surya betul itu dikembangkan oleh dosen-dosen FT atau enggak iya sekarang ini sekarang sudah mengembangkan Bapak dari mulai dari tugas akhir mahasiswa kemudian penelitian atau risetnya dosen itu sudah mengarah ke pengembangan wind turbine yang untuk perkotaan gitu ya jadi orientasi nanti bukan hanya untuk kuantitas misalnya pengembangan hidroponik tapi juga menjaga kualitas daripada produk-produknya agri industri tadi iya betul Pak jadi produktivitas dan kualitas dari produk itu insya Allah akan semakin baik karena energi listriknya sudah menggunakan energi baru terbarukan melalui teknologi vertical access wind turbine maupun solar panel jadi dengan teknologi itu energi baru terbarukan tadi dikonversi menjadi energi listrik kalau di yang sekarang ini kan yang bisa dikonversi kan gak hanya BKM saja Pak tapi energi baru terbarukan bisa dikonversi menjadi energi listrik Mbak ingat kemarin pada awal untuk diskusi kita dulu waktu diskusi yang pertama kali season yang pertama hidroponik dengan Zero-Based Society ini adalah orientasinya secara global itu adalah di Seasonable Development Goals yang digagas oleh United Nations dan begitu ini pun juga menjadi salah satu pengembangan ke sana sih orientasinya sudah mengglobal meskipun kita selenggarakan atau dilaksanakan secara apa ya masih program proyek-proyek kecil yang diselenggarakan oleh kolaborasi antara FT dan FP begitu ya orientasi ke sana Pak iya orientasinya ke sana Bapak jadi nantinya kolaborasi ini bisa menjadi semacam integrated laboratory Bapak jadi mahasiswa fakultas pertanian itu bisa belajar bagaimana menjalankan atau mengendalikan smart hydroponik kemudian mahasiswa dari fakultas teknik dari proyek teknik mesin teknik industri itu bisa merancak bagaimana sistem mikrokontrol di dalam mengatur sistem smart hydroponik tersebut kemudian dari mahasiswa teknik informatika bisa menerapkan internet opting untuk mengendalikan sistem di dalam smart hydroponik itu sendiri Bapak saya ada satu statement Pak yang cukup menarik jadi baik dari agribusiness maupun fakultas teknik teknik mesin dan industri dan teknik informatika itu berkolaborasi katakanlah empat program studi berkolaborasi untuk mengembangkan integrated laboratory nah diskusi saya yang pertama baik yang pertama yang awal tadi dengan Bu Ane adalah orientasi adalah pada entrepreneur jadi ada dua hal yang bisa dilakukan disamping untuk mengajari mahasiswa atau memberikan wahana mahasiswa untuk menjadi entrepreneur juga untuk riset memang begitu iya betul Pak itu bisa menjadi wahana riset bagi apa peneliti atau mahasiswa yang tertarik pada ragam teknologi energi baru dan terbarukan yang ragam teknologinya bisa dikembangkan lagi nah kalau kami melihat di Wijayaputra ini energi dari angin itu juga cukup besar kecepatan velocitas angin kemudian radiasi sinar matahari juga cukup bagus posisi di Surabaya itu sayang kalau di biarkan begitu saja sayang sekali Pak jadi karena ini adalah energi yang melimpa kenapa tidak kita manfaatkan melalui teknologi energi baru dan terbarukan tersebut Pak tapi pertanyaan saya belum terjawab dari Pak Ong kalau kita riset ya sebagai wahana riset di dalam integrative laboratory tadi integrative itu kan kolaborasi antara beberapa aspek ya pertanian mesin dan industri misalnya begitu dengan IOT dan informatika ini sebagai wahana riset juga wahana entrepreneur kan gitu iya memang begitu yang diciptakan Bu yang dirancang itu iya tentunya nantinya harapannya seperti itu jadi teknologi yang diterapkan harapannya itu kan nanti bisa memberikan benefit ya Bapak ya nah benefit sekarang ini kan tidak hanya dari benefit secara teknologi saja dari aspek ekonominya bagaimana efesiensinya bagaimana apakah bisa menggunakan EBT ini nanti keuntungannya apakah bisa maksimal atau tidak seperti itu nah ini harapannya kalau menggunakan EBT tentunya kan energinya itu kan sudah tidak menggunakan energy listrik Bapak jadi tidak ada beban dari pemakaian energy listrik dari PLN jadi murni kita bisa mencintakan atau menghasilkan energy listrik secara mandiri seperti itu berarti nyambung juga dengan hidroponik yang dikembangkan oleh Brody Agribusiness itu juga based on research ya jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman pengamatan-pengamatan begitu kan tidak tidak sekali tanam bisa berhasil begitu Pak Nella iya tidak sekali Bapakmu kami membutuhkan waktu sekitar satu sampai dua tahun sampai bisa seperti ini ya gagal kita coba lagi gagal kita coba lagi sampai menemukan formula yang sederhananya sudah ditemukan formula berbasis pada pengalaman dan research tadi nah ini pun akan dikolaborasikan nah ini kan dua bidang ya dua bidang teknik dan agribusiness dikolaborasikan untuk membuat sesuatu yang memang diharapkan itu menjadi berhasil karena based on research gitu kalau misalnya based on research artinya itu akan menjadi laporan-laporan penelitian nah sekarang pertanyaan untuk Pak Bo Anella dan Pak Ong lah katakanlah begitu dua-duanya ada enggak sih pemikiran-pemikiran bahwa hasil research kalau itu ditemukan formula yang bagus dihubungkan energi yang yang bisa menggantikan energi listrik bisa enggak kira-kira rancangan itu diaplikasikan pada masyarakat iya kalau saya kira di Indonesia ini kan energi baru terbarukan dari sumber energi matahari maupun angin ini kan sangat melingat Pak Bapak apalagi sekarang ini kan IBT ini kan menjadi hal yang mendesak bagi Indonesia terutama ini bagi dunia Pak bagi dunia karena energi fosil itu sudah akan habis itu iya jadi saya kira IBT ini pasti akan mendapat dukungan dari masyarakat hanya permasalahannya adalah masyarakat ini belum bisa jadi belum teredukasi secara baik bagaimana memanfaatkannya nah ini kalau misalnya kita bisa menjadikan teknologi ini menjadi hal yang apa bisa dikuasai oleh masyarakat kita itu akan menjadi energi yang lebih murah Pak jadi harapannya nanti kedepannya itu bahwa solar panel kemudian vertical wind turbine yang untuk pemukiman itu mereka bisa merancang sendiri Pak itu nah ini tugas kami adalah bagaimana membuat teknologi itu menjadi mudah untuk mereka aplikasikan mereka terapkan ya minimal untuk kebutuhan rumah tangga mereka untuk pemukiman listrik di skalanya rumah tangga iya oke walaupun ada tambahan untuk penjelasan untuk pertanyaan yang sama iya ya inilah spesialnya kolaborasi di UB ya Pak Ong ya betul jadi memang harapan kita bukan hanya untuk riset dosennya saja bukan hanya untuk mahasiswanya saja tapi kembali lagi kita kembalikan lagi ke masyarakat ya Pak Ong ya harapan kami masyarakat juga dapat menikmati apa yang sudah kita kerjakan selama ini jadi di implementasikan kepada masyarakat jadi kalian sebagai mana kita faham bahwa hasil riset itu ada dua cara untuk hilirisasi ya sebagai hilirisasi untuk komersialisasi untuk juga untuk kepentingan masyarakat jangan sampai riset kita hanya jadi laporan riset ya dan mengembangkan hanya untuk di dalam tapi bisa kemungkinan ada rencana diaplikasikan kepada masyarakat baik itu hidroponik dengan zero pesticide nya maupun pengembangan teknologi yang teknologi berbasis EPT untuk kepentingan mendukung proses hidroponik tersebut gitu betul sekali semoga niat baik kita dimudahkan ya amin karena apa kalau niat baik itu tujuan kita hanya untuk diri kita sendiri agak sulit sepertinya kalau itu untuk kepentingan masyarakat dan akan di implementasikan untuk masyarakat saya pikir jadi sangat menarik sekali kira-kira Pak Ong kira-kira Pak Ong ini melebar sedikit kalau tadi hidroponik dengan zero pesticide nya adalah satu sampai dua tahun rancangan ini diharapkan kita bisa Pak Ong dan Bu Anela ya timnya Pak Ong dan Bu Anela bisa mengaplikasikan dan itu mudah-mudahan bisa bisa establish ya bisa berkembang itu kapan kira-kira bisa diaplikasikan pada masyarakat baik teknologi ini sebenarnya mudah Pak artinya sangat simpel sekali ya jadi kita memanfaatkan apa kecepatan angin kemudian memanfaatkan radiasi sinar matahari yang mana nanti teknologi ini kan nanti melalui teknologi apa turbin angin dan panel surya Pak jadi saya kira dalam waktu dua dua tiga tahun itu bisa Pak nggak bisa kurang lah hehehe karena masyarakat itu bisa membutuhkan itu ya mungkin tahun depan bisa di application di trial lah di masyarakat gitu-gitu kalau agribusiness tadi sudah secara konvensional sekarang menggunakan teknologi itu dengan dukungan EBT itu iya kira-kira bisa nggak Bu Anela bisa ya Pak bisa saya kira tahun depan bisa di application oh kalau tahun besar tahun depan di application bisa Bapak teknologinya mungkin kita bisa menguasai secara baik itu dua sampai tiga tahun itu oke Pak sebetulnya di masyarakat kita itu kan apa ya sudah membudaya sudah menjadi image ya sudah menjadi budaya bahkan segala sesuatu yang lebih mudah contoh tadi mengembangkan hidroponik dengan seru pesticide padahal petani kita masalah kita itu ingin secepat oleh karena itu pakai bubuk kimia ya yang kedua energi itu butuh proses panjang mereka inginnya cepat yaudah bayarnya saya bayar gitu padahal konsep kita kan bukan seperti itu nah pertanyaannya apakah ada rencana atau mungkin pemikiran yang seru pesticide itu dengan harga yang mahal kita harus edukasi market ya penerapan teknologinya dengan hidroponik dan teknologi EBT tadi apakah kita juga harus mengedukasi masyarakat penggunaan energi baru terbarukan itu memang dibutuhkan pak apa edukasi ya karena teknologi ini harusnya bisa menjadi budaya di Indonesia karena matabene Indonesia ini sangat melimpah sebenarnya energi dari sinar matahari maupun angin hanya masalahnya mereka belum terbiasa pak jadi kalau mereka sudah terbiasa dengan energi tersebut melalui apa teknologi ragam teknologi yang kita kita kenalkan insya Allah itu mereka juga akan welcome dengan teknologi itu karena sebenarnya ini sangat murah teknologi ini hanya saja memang perlu kita melakukan penyeberluasan ini apa teknologi seperti itu ragam teknologi untuk EBT ini termasuk IOT IOT untuk memwujudkan smart agribisnis yang digagas oleh pak Om tadi yang disambungkan oleh pak Om sangat menarik sekali kalau bu Anela pasar bisa nyeram gak sih dengan harga lebih mahal daripada harga ini apakah harus kita edukasi bahwa ini lebih 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 sehat misalnya begitu baik jadi melanjutkan apa yang disampaikan pak Om tadi bahwa memang saat ini banyak masyarakat yang sudah mulai terbuka pikirannya untuk hidup sustainable living jadi mereka melaksanakan hal-hal atau gaya hidupnya itu sudah berkelanjutan salah satunya adalah menggunakan energi baru terbarukan kemudian dari cara pola ini ya pola konsumsi masyarakat juga saya melihat arahnya sudah mereka mulai mulai sadar ya bahwa yang kita makan ini gak cukup hanya bernutrisi saja tapi memang harus sehat sama dengan yang disampaikan pak Om pelan-pelan kita akan mulai mengedukasi masyarakat bahwa pangan ini bukan hanya yang bervitamin saja bergisi saja tapi sehat dan aman untuk dikonsumsi sangat menarik sekali waktunya memang terbatas ya kalau saya melihat dari sisi dari closing tadi ada dua hal yang perlu kita lanjutkan ya yang pertama itu adalah kolaborasi ini ada mendapatkan hasil yang memuaskan bagi kita semua yang kedua bagaimana mengimplementasikan pada masyarakat tapi pengimplementasian itu juga memerlukan edukasi gitu ya baik juga konsumsi hidroponik dengan seri plastisai dan penggunaan EPT tadi untuk sebagai pendukung daripada program SMART AgroIndustry sepertinya kita perlu ketemu lagi Pak Om untuk dan Bu Anela untuk mendidukasi lebih detail lagi mungkin juga implementasi dari pengembangan atau research yang dilakukan oleh timnya Pak Om dan Bu Anela saya pikir itu belum selesai kita diskusi tentang hidroponik dan EPT karena ini masih masih apa ya masih perlu pengembangan pengembangan yang paling penting adalah bagaimana mengimplementasikan mudah-mudahan researchnya Pak Ong dan Bu Anela itu semakin berkembang yang paling penting adalah bukan hanya sebagai laporan hasil penelitian itu menjadi tumpukan kertas di fakultas maupun di perpustakaan tapi di komunikasi komunikasi kepada masyarakat syukur-syukur bisa sekiranya di implementasi kepada masyarakat agar keberadaan kita berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat terima kasih Pak Ong atas waktunya Mbak Nela kita lanjut kembali ya terima kasih terima kasih Bapak terima kasih Love Friends terima kasih